Halo, ketemu lagi di Raka Channel, channelnya para gamer Pada hari ini, aku mau ngasih tahu 4 hal penting bagi Youtuber pemula Kita lihat di brand Youtube kalian pasti akan banyak seperti ini, contoh-contohnya Yang pertama yang harus diketahui bagi Youtuber pemula adalah Cara mengapur video dan memberi judul Untuk topik pertama yang akan saya bahas pada video kali ini adalah judul Usahakan judul kalian di setiap video itu mempunyai topik yang sama Atau dibilang hampir sama atau hampir mirip Untuk memudahkan para viewer untuk mencari video-video kalian yang kalian upload Bisa dikasih lihat contohnya seperti ini Saya mengambil contoh dari Youtuber Sooncoming Di sini, setiap judul yang ada selalu memakai kata kunci F1 Manager, F1 Manager, F1 Manager Tapi belakangnya tidak sama Ada yang opening, ada yang kualifikasi Ada Mercedes Team, ada Deminaco Tapi semuanya memakai kata kunci F1 Manager, F1 Manager, F1 Manager Dengan tujuan supaya viewer dengan mudah menemukan video mereka Seperti itu Untuk topik yang kedua Adalah cara mengasih subscribe yang benar Contohnya seperti ini Kita buka ini Usahakan kalian yang ingin mensubscribe Buka dulu videonya Dengan mengamankan durasi dulu Minimal 1 menit Setelah kalian sudah mengamankan durasinya Minimal 1 menit Kalian lanjut Dengan Comment Seperti itu Setelah kalian mengkomen Otomatis laporan komen kita akan masuk ke Orang yang mau kita subscribe Kita tunggu sampai 1 menit Setelah 1 menit Kita subscribe Seperti ini Mengapa Harus 1 menit Itu dengan tujuan Supaya komen Dan subscribe kita Bisa dengan benar Dan tidak masuk ke Sepam Itu yang Poin yang kedua Untuk poin yang ketiga Kita masuk ke Chrome Lanjut ke Studio Kita masuk ke Bagian Comment Kenapa saya masuk ke Bagian comment Untuk Menghapus Kemungkinan Sepam Karena disini tidak ada Saya tidak bisa mengasih Contohnya Seperti apa Itu Kalau di Sepam kalian itu banyak Itu Komen-komen dari Viewer Anda Tidak akan bisa masuk Jadi Usahakan Rutin Setiap 1 minggu Melihat Kemungkinan Sepam ini Ada Bangga Supaya bertujuan Setiap Comment yang masuk ke Channel youtube kita Bisa masuk Dan kita bisa Membalasnya Itu poin yang Nomor tiga Untuk Poin yang nomor empat Supaya viewer kita Banyak Usahakan Kita share Ke media Sosial-sosial Kalian masing-masing Dengan tujuan Viewer kita Semakin Bertambah Cara ini adalah Pengalaman pribadi Saya Dan sudah Saya Buktikan Dalam waktu Kurang dari Satu bulan Subscriber saya Sudah Mencapai 160 Lebih Cukup Sekian Video Tutorial Empat hal penting Bagi Youtuber Pemula Semoga Bermanfaat Bagi kalian Sop